suara apaan tuh siapa disini yang gak punya pacar coba tulis di komentar kalau kalian gak punya, bagus balik lagi sama gue Billy dan hari ini gue akan memberitahu kalian bahwa terkadang memiliki pacar adalah ide yang buruk kita akan bermain game berjudul The Stalk, jadi mari kita mulai minum es dulu jadi selamat datang guys di The Stalk, di depan kita ada hai ada cewek blonde yang cantik dan ada sosok misterius di belakangnya yang gue gak tau siapa, sebelum kita mulai gue bakal bacain kalian ceritanya dulu guys, lolos dari obsesi Liam, Kate mencari perlindungan di rumah kakeknya kejadian aneh yang terjadi menimbulkan pertanyaan tentang kehadiran Liam atau ada sosok lainnya mengungkap surat-surat misterius Kate memulai perjalanan mencari perdamaian jadi kita bakal langsung mulai saja sepertinya cewek yang di depan orang kita adalah Kate kita bakal menjadi Kate dan kita habis putus dari pacar kita guys yang bernama Liam tapi mungkin karena Liam orangnya posesif jadi kita mencari perlindungan di rumah kakek aku harus putus dengan Liam aku harap dia menerimanya dengan baik jadi kita sudah berada di rumah kakek wow luar biasa mempunyai kakek orang kaya guys ini kalau rumahnya begini tentu saja kita wajib untuk rumtur oke, pertama disini ada ruang tamu ya guys ruangan untuk kakek menerima para tante-tante atau ani-ani yang main ke rumahnya ya oke disini ada toilet aku harus membuat makanan aku lapar udah tunggu sebentar Kate tahan laparmu biar kita rumtur dulu rumah kakekmu yang luar biasa ini ya lalu disini ada astaga guys westafelnya segede kamar gue astaga oke gue gak tau kakek gue kerja apa ya bisa sampai sekaya ini guys apakah dia menjual obat-obatan terlarang walaupun pekerjaannya ilegal gue gak peduli guys mau kakek gue kerja apa yang penting gue akan menjadi cucu yang baik biar rumah ini turun ke tangan gue suatu hari nanti oke lalu disini ada kamar kamar yang tidak ada pintu seperti suatu game guys kalian bisa tulis di komentar gamenya apa kalau begitu kita akan makan dulu loh disini ada chiki mungkin ini chiki untuk tamu ya kita akan buat makanan dulu guys aku tidak ingin membuat Kate lapar ya kasian dia abis diputusin jadi harus mendapatkan 4 sehat 5 sempurna gizi yang cukup oke kita nyalain kompor kompornya canggih sekali ya guys udah gak pake gas LPG aku masih pake gas LPG oke disini ada kulkas sangat miris sekali ya guys rumah segede gini tapi kulkasnya kulkasnya cuma ada makanan kaleng dan minuman Indomaret oke kita ambil dulu makanan kaleng organic food apa ini makanan apa ini itu terlihat seperti kentang pasta atau sardencis siapa yang mengetuk pintu di jam segini oh iya gue mau dengarkan ada yang mengetuk pintu sebenernya kalau sendirian di rumah gue seharusnya tidak mengecek siapa yang mengetuk pintu ya apakah gue harus mengeceknya halo siapa disana baru diputusin langsung dateng ke rumah kakek gue hei sayang apakah aku boleh masuk oh liam aku sudah bilang kepadamu bahwa ini sudah berakhir jadi kamu tidak bisa masuk ke dalam ayolah kamu tidak bisa meninggalkanku seperti itu aku mencintaimu lebih dari apapun ini sudah berakhir liam pulanglah sekarang oh oh pantesan kita ke rumah kakek kita guys si liam ini kayaknya overprotective dan main tangan ya kasar banget dia buka pintunya Kate tidak aku tidak akan membuka pintunya aku tidak mencintaimu lagi liam kamu akan menjadi milikku lagi secepatnya astaga cowok gil guys apakah dia mabuk terdengar seperti dia sudah pergi terima kasih Tuhan tuh guys untuk kalian yang perempuan suatu saat kalau kalian putus sama cowok kalian ya mending kalian cari tempat perlindungan ke rumah orang tua kalian atau ke rumah temen kalian karena bisa jadi cowok kalian ada psikopat guys jadi kalian harus hati-hati dengan cowok kalian oke makanannya sudah siap bagaimana cara gue mengambil makanan ya guys gue tidak bisa mencet oh kita matiin dulu kompornya dan kita ambil makanannya mandi akan membuat aku relax oke sekarang kita akan mandi aku akan mandi di toilet yang sangat mahal kalian tidak boleh mengintip ya adik-adik oke kita akan mandi apa itu ada yang memecahkan kaca tadi aduh jangan bilang ini si liam oh oh apakah dia masuk oh dia melempar batu guys mungkin dari dari bawah ya aku mohon berikanlah aku satu kali kesempatan lagi aku akan memperlakukanmu dengan baik dan melakukan apapun yang kamu mau aku janji Kate hanya satu kali kesempatan ini yang aku minta itu bukanlah permintaan yang banyak kan XOXO layem tidak 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 aku harus pergi sebelum sesuatu hal yang buruk terjadi oke gue akan cek dulu keluar guys wow sepertinya liam adalah laki-laki yang perkasa ya berotot masa dia bisa melempar dari lantai bawah guys oke gue tutup dulu kacanya ini lagian kakek gue dimana coba kamu tidak akan bisa kabur dariku lagi anjir apakah liam spider-man guys kamu tertangkap coba lagi gila si liam guys manjat dari mana dia dari sini gak mungkin ini ini rumah berlantai lho sorry liam kamu kurang cepat kali ini apakah gue berhasil kabur oke gue sudah di mobil guys lalu gue harus ngapain sekarang oh gue mau ngambil handphone telepon telepon kakek ternyata kakek gue masih hidup guys gue kira kakek gue sudah di tanah ya oke angkat kakek tolong kakek halo kakek aku butuh bantuanmu hey kakek apa yang terjadi lia menerobos masuk apartemen dan mengejarku aku kabur dan sekarang aku di dalam mobilku dan aku tidak tahu harus pergi kemana itu sangat buruk apakah kamu baik-baik saja apakah dia menyakitimu tidak aku bisa kabur sebelum dia bisa melakukan apapun tapi aku sangat takut dia bisa menemukanku baiklah berarti kamu mencari tempat yang aman untuk ditinggal lia betul kakek aku memiliki mansion yang berada satu jam dari kota itu akan kosong untuk beberapa minggu sekarang baik terima kasih kakek apakah aku bisa kesana sekarang iya aku akan memberikan kamu alamatnya dan kunci ke mansion ada di basement baik terima kasih lagi kakek kamu adalah penyelamatku tidak masalah aku harap semuanya baik-baik saja dan jangan khawatir untuk menelponku lagi oke akhirnya guys kakek gue ya bisa menjadi penyelamat gue oke apa yang harus gue lakukan sekarang ayo kita berangkat sekarang lia lia tutupin tuh tancap gasnya astaga ini lia bener-bener psikopat guys dia tergila-gila ya sama gue pantesan aja dia kelakuannya kayak psikopat mukanya aja kayak om-om belonde mesum guys apa sih Kate dari awal mau sama om-om kayak gitu ya itu sangat hampir sekali terima kasih Tuhan aku berhasil kabur liam tidak akan menemukan aku lagi sekarang akhirnya aku bisa bebas dari hubungan yang toksik ini oke guys jadi berarti yang rumah di awal itu bukan mansionnya kakek itu apartemen gue ya pantesan aja lia masih tau lokasinya tapi kali ini gue sudah berada di mansion kakek tapi di tengah-tengah hutan padahal gue udah kira oh no liam berhasil mengikutiku sampai kesini aku terlalu takut sekarang tentu saja itu bukan dia mungkin hanya tetangga dari awal aku sudah mengira kakekku orang kaya guys tapi ternyata dia memang orang kaya tapi mansionnya sangat sangat horror banget di tengah hutan kayak gini oke gue nyalakan center gue dulu ternyata gue guys yang kaya ya aku adalah perempuan independen liat mobilku Range Rover ya oke gue akan masuk ke mansion kakek bilang kuncinya ada di basement ini sangat gawat guys gue benci banget ya kalau harus mencari ke basement oke kita akan keling rumahnya dulu apakah ini basement oke bukan disini mungkin basement di belakang sini guys no 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 gue benci banget guys masuk basement kayak gini ya oke ada sesuatu yang menyalah disana permisi oke dimana kuncinya apakah itu kunci kenapa basement kakek terlihat seperti tempat penyiksaan penyiksaan ya guys oke gue dapet kuncinya disini ada generator ya oke gue akan naik dulu dan masuk dalam mansion ini mana gue deg-degan lagi guys oke gue masuk dalam mansion wow sangat gelap sekali disini mari kita nyalakan lampu dan mencari tempat tidurku aku ingin tidur secepatnya oke dimana gue bisa menyalakan lampu guys mana mansionnya sangat besar seperti ini oke guys kita bakal coba naik ke atas gue gak ketemu ya dimana tempat untuk menyalakan lampu apakah ini kamar gue oke ini sebuah ruang tamu lantai 2 gue gak bisa melihat apa-apa ya tidak ada tuas listrik disini kalau gue jadi Kate guys mending gue pesen hotel daripada ke rumah kakek yang horror kayak gini ini gak masuk akal banget apa itu oh oke gue bisa tidur sekarang oke akhirnya gue sudah bangun di pagi hari akhirnya sudah tidak gelap gulita lagi ya nah kalau pagi begini rumah kakek menjadi rumah yang sangat indah ya tapi walaupun modelnya sangat tua ada yang ketuk pintu lagi sebaiknya aku mengecek pintu siapa tau itu adalah kakek yang mengunjungiku apakah gue bisa mengintip dari jendela oke gak bisa guys gue harus mengintip dulu ya ada siapa mana gue gak bisa ngintip yaudahlah gue buka lagian gak mungkin kan Liam tahu rumah kakek gue oh oh tidak ada orang tapi ada surat lagi kepada pemilik baru mansion ini aku adalah pemilik sebelumnya dari mansion ini dan kamu adalah orang yang sedang aku cari aku berharap melihat kamu di sekitar sini untuk beberapa saat aku yakin kita bisa menjadi teman aku mengawasimu bercanda apa ini aku tidak bisa lagi diganggu dengan remaja bodoh seperti ini well sebaiknya aku pergi ke supermarket sekarang apa maksud dari orang itu guys kan kakek gue pemilik mansion ini aneh banget dia kakek gue gak bilang bahwa dia baru membeli mansion ini oke kita akan ke supermarket dulu menyetir mobil ke Indomaret membeli cita atau untuk nyemil kau bisa diam tidak oke gue memiliki barang-barang yang harus dibeli makanan kaleng snack soda susu susu sereel dan wine mungkin untuk mabok-mabokan guys malam ya halo om selamat sore buka oh halo disana aku belum melihatmu disekitar sini sebelumnya apakah kamu orang baru iya aku baru pindah dimana kamu tinggal aku tidak merasa nyaman memberitahumu itu apakah kamu tinggal sendirian aku sedang buru-buru sorry aku harus pergi oke guys jangan pernah kalian memberitahu kalian tinggal dimana kepada orang yang gak kalian kenal guys mau siapapun itu ya bahkan teman kuliah kalian oke pertama kita akan membeli makanan kaleng dimana makanan kaleng makanan kaleng sepertinya Kate sangat suka dengan makanan kaleng ya guys oke makanan kaleng lalu kita akan membeli snack snack seperti di apartemen kita kusuka ya lalu ada soda akhirnya orang aneh itu pergi pergi kamu botak dasar orang aneh oke kita sudah membeli soda lalu susu susu mama enak eh salah maksudnya susu sapi guys yang enak dimana susu oke susu biar tulang kita sehat ya penuh dengan kalsium lalu sereal sereal untuk di pagi hari lalu wine wah ini untuk untuk mabuk guys di malam hari ya karena aku lelah dikejar-kejar oleh Liam ya halo astaga guys jenggotnya di dikepang keren sekali jenggotnya ya lebih panjang daripada rambutku guys halo cantik apakah sudah semuanya ya sudah baiklah totalnya menjadi 28 dolar 50 sen terima kasih telah belanja disini dan juga aku bisa lihat bahwa kamu orang baru disini berapa lama kamu tinggal disini tidak masalah aku juga belum terlalu yakin sih tapi gak terlalu lama mungkin oke guys mungkin kalian bertanya kenapa gue kaget sama kantong kresek baiklah semoga harimu menyenangkan dan ini barang belanjaanmu baik terima kasih om jenggot kamu juga om aku boleh gak tarik jenggotmu dikit om ya gak bisa guys ah dasar om pelit padahal pengen mainin jenggotnya guys sebentar ya oke kita akan ke mobil kita guys kenapa semua orang di kota ini tuh terobsesi dengan gue gitu ya kenapa apakah karena aku secantik itu guys kamu tau perempuan muda dan cantik sepertimu tidak seharusnya sendirian seperti ini apa yang kamu mau aku memiliki beberapa harapan tapi aku pikir sebaiknya aku tidak membicarakannya hati-hati ya jangan biarkan aku menangkapmu sendirian lagi aku tidak membutuhkan peringatanmu hargailah aku dan pergi sana astaga guys astaga guys orang ini aneh banget tiba-tiba muncul gue gue tau mau kenalan guys tapi jangan kayak gitu juga untuk kalian para laki-laki ya guys kalau mau kenalan tuh dateng aja pelan-pelan halo permisi kak boleh kenalan siapa namanya jangan tiba-tiba lari muncul kayak gitu mau kalian punya Lamborghini mau punya Ferrari tetep aja guys itu sangat menakutkan ya oke kenapa mansion gue terbuka apa gue lupa menguncinya selamat datang ke rumah nomor siapa ini siapa kamu kamu terlihat cantik di toko hari ini wah ini sudah pasti yang cowok berjaket tadi ya aku tidak sabar bertemu denganmu lagi aneh banget udah lah kita langsung tidur aja guys ke kamar kita ya semakin dekat ha 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 aku sebentar lagi disana guys jantung gue berdegup dengan cepat ha atau aku sudah disana ha apa yang harus gue lakukan guys sembunyi gue harus sembunyi gue harus sembunyi gue harus sembunyi gue harus sembunyi sekarang gue gak tau gue harus sembunyi dimana guys rumah kakek dajjal kakek bayar listrik kenapa kakek aku disini ada yang mengetuk pintu guys apakah gue harus buka sekarang apakah gue harus sembunyi gue gak tau gue gak tau gue gak tau guys ada sebuah surat lagi kepada pemilik yang baru basar kakek kamu membawa aku ke tempat yang berbahaya kakek atau mansion ini ada sebuah kutukan gue gak tau guys mungkin gue akan tidur sekarang oke gue gak bisa tidur sekarang layar menjadi gelap oh oh to be continued oke guys ternyata game ini bakal ada lanjutannya ya oke guys berarti yang ngirimin kita surat itu orang yang tadi kita temuin di toko atau bisa jadi juga si Leah mantan pacar kita karena di awal apartemen dia juga ngirim kita surat pake kertas jadi mungkin yang terobsesi sama gue banyak ya guys dan mungkin ada rahasia gelap tentang mansion si kakek jadi menurut kalian gimana kalau misalnya ada game fullnya apakah kita harus lanjut coba kalian tulis di komentar dan pelajaran yang bisa diambil dari game ini adalah jangan pacaran sama sembarang orang guys kalian kenalin dulu gebetan kalian sifat ee-nya sifat baiknya karena bisa jadi gebetan kalian adalah psikopat dan kalian akan jadi segitu aja guys game The Stalk aku harap kalian terhibur kalau kalian suka bisa like dan komen aku Billy Samuel pamit dulu sampai jumpa di game selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax